Asap hitam dan kobaran api dengan cepat menghanguskan gudang tempat penyimpanan bahan makanan dan kardus di pasar beras Induk Cipinang, Jatinegara, Jakarta Timur. Petugas Damkar, Jakarta Timur bersama pekerja gudang berjibaku memadamkan api. Namun api yang mengamuk begitu hebat dengan cepat merembet kedua gudang yang terletak di sebelahnya. Belum diketahui pasti apa penyebab dari kebakaran ini, diduga api muncul dari gudang tempat penyimpanan bahan makanan pokok. Hingga kini petugas masih menyelidiki penyebab kebakaran sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainus melaporkan. Pemirsa penanganan kasus penganiayaan David Ozora memasuki babak baru. Hari ini penyidik Polda Metro Jaya menyerahkan pelaku anak berinisial AG ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Selain melimpahkan AG, penyidik juga melimpahkan berkas perkara kasus penganiayaan David Ozora. Tak hanya itu, mobil Rubikon yang digunakan Mario Dandi dan AG saat penganiayaan David Ozora juga disertakan dalam pelimpahan tahap kedua ini. AG tiba di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengenakan sweater putih dan tudung serta masker. Ia tiba didampingi oleh penyidik PPA Polda Metro Jaya. Dalam kasus penganiayaan David Ozora, AG berstatus sebagai anak yang berkonflik dengan hukum karena usianya masih di bawah umur. Sementara Mario Dandi dan Shane Lucas menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Dari Selasa tanggal 21 Maret 2023, anak berkonflik dengan hukum yaitu AG, itu sudah dinyatakan lengkap oleh JPU berkasnya. Dan hari ini dilaksanakan penyerahan yang bersangkutan bersama barang buktinya kepada JPU. Mulai hari ini kami menerima yang bersangkutan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Dan kami mempersiapkan atau menyempurnakan surat dakwaan. Dan tidak lama lagi kami akan melimpahkan ke perkara ini ke pengadilan negeri Jakarta Selatan. Sementara itu, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Jakarta Timur Sudarman Harja Saputra memenuhi undangan KPK pagi tadi. KPK akan meminta klarifikasi harta kekayaan Sudarman yang tercatat di LHKPN. Sudarman Harja Saputra tiba di Gedung Merah Putih KPK bersama dengan istrinya pukul 8 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat. KPK mengagendakan pemeriksaan klarifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara buntut dari pamer kekayaan yang dilakukan istrinya di media sosial. Pemanggilan klarifikasi oleh KPK dilakukan usai KPK melakukan pemeriksaan terhadap LHKPN Sudarman. Sudarman tercatat memiliki harta kekayaan senilai 14,7 miliar rupiah. Selain itu, Sudarman juga memiliki aset dan tanah dengan nilai 5,39 miliar rupiah di kawasan Jakarta Selatan. Selain itu, Sudarman juga tercatat memiliki sejumlah aset tanah yang bersumber dari hibah tanpa akta. Pemeriksaan klarifikasi terhadap Sudarman dan istri dilakukan oleh tim Direkturat PP laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Kita langsung menuju ke Gedung KPK untuk mengetahui jalannya pemeriksaan Kepala BPN Jakarta Timur bersama rekan kami, Jen Cahyani. Selamat sore. Jen, apakah Sudarman sudah selesai diperiksa oleh KPK? Baik, Davi dan juga pemirsa, memang ini Kepala BPN Jakarta Timur Sudarman Harja Saputera belum terlihat keluar dari Gedung Merah Putih KPK. Dan ini Davi dan juga pemirsa dapat kami informasikan, memang pada hari ini Kepala BPN Jakarta Timur Sudarman Harja Saputera mendatangi KPK memenuhi panggilan dari KPK untuk melakukan klarifikasi dari LHKPN atau laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Dan ini Sudarman Harja Saputera sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 8 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat terlihat datang bersama istrinya. Dan memang ini adalah buntut dari viralnya gaya hidup yang dipamerkan oleh istrinya di sosial media. Dan pada hari ini Sudarman Harja Saputera bersama istrinya ini mendatangi Gedung KPK untuk menemui Tim Kedeputian Pencegahan KPK yang kemudian diperiksa atau melakukan klarifikasi di dalam. Dan ini hampir 7 jam sejak kedatangan Sudarman Harja Saputera bersama istrinya di Gedung Merah Putih KPK. Saat ini kami masih menunggu keluarnya Pak Sudarman Harja Saputera dan juga istrinya untuk meminta keterangan bagaimanakah hasil dari klarifikasi yang dilakukan pada hari ini kepada Tim Kedeputian Pencegahan KPK. Dan Davida juga pemirsa dapat kami informasikan pula berdasarkan data yang telah kami gali ini sebelumnya tanggal 15 Maret 2023 Sudarman Harja Saputera sudah dipanggil juga oleh Kementerian ATRBPN atau Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional untuk dimintai keterangan terkait harta kekayaannya berasal dari manakah harta kekayaan tersebut yang kemudian dipamerkan oleh istrinya di media sosial. Dan juga pemirsa informasi lain yang telah kami terima juga tercatat Sudarman Harja Saputera ini juga memiliki harta kekayaan sebesar 14,7 miliar. Dan dari kekayaan tersebut salah satunya aset yang dia miliki yaitu tanah dan bangunan senilai 5,39 miliar di Jakarta Selatan. Dan Davida dan juga pemirsa pada sore ini kami bersama awak media lain masih menunggu keluarnya Sudarman Harja Saputera dan juga istrinya usai dilakukan klarifikasi di dalam gedung merah putih KPK. Bagaimana nanti hasil klarifikasi yang dilakukan apakah memang benar harta kekayaan tersebut merupakan real miliknya pribadi dan kami akan update kembali nantinya bagaimana hasil dari klarifikasi yang dilakukan oleh Kepala BPN Jakarta Timur. Sudarman Harja Saputera kembali ke Anda Davi. Baik kita tunggu nanti update pemeriksaannya seperti apa. Terima kasih Jen Cahyani melaporkan langsung dari gedung KPK Republik Indonesia Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemeriksa Menkopol Hukam Mahfud MD menyebut transaksi mencurigakan diduga pencucian uang bukan sebesar 300 triliun rupiah namun mencapai 349 triliun rupiah. Transaksi itu melibatkan pegawai Kementerian Keuangan dan pihak luar. Menteri Keuangan Sri Mulyani menemui Menkopol Hukam Mahfud MD pada hari Senin kemarin untuk membahas transaksi janggal 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Menkopol Hukam menjelaskan transaksi mencurigakan tersebut bukan laporan korupsi melalui dengan dugaan tindak pidana pencucian uang senilai 349 triliun rupiah. Ini bukan laporan korupsi, tapi laporan tentang dugaan tindak pidana pencucian uang yang menyangkut pergerakan transaksi mencurigakan. Namun Mahfud meminta masyarakat tidak berasumsi bahwa Kementerian Keuangan terlibat korupsi terkait transaksi janggal senilai lebih dari 300 triliun rupiah. Sementara itu Menkio memastikan bahwa pihaknya telah melakukan penindakan terhadap temuan mencurigakan yang berkaitan dengan pegawai Kementerian Keuangan Keuangan. Salah satu contoh kasus yang sudah ditindak lanjuti oleh Kementerian Keuangan adalah kasus pencucian uang dan korupsi pegawai pajak Gayus Tambunan dan mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagendijen Pajak Angin Prayitno. Surat dari PPATK tersebut yang berkaitan dengan internal Kementerian Keuangan 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 Memiliki transaksinya Rp14,8 triliun oleh PPATK, itu juga sudah dipenjara. Aparat penegak hukum melakukan dan menyelidiki dan terus melakukan langkah-langkah dari sisi penegakan hukum. Dalam kesempatan itu, Mahfud juga menyebut tindak pidana pencucian uang lebih berbahaya dari korupsi. Saat ini, Kemenkyu dan PPATK tengah menindaklanjuti laporan hasil analisis terkait dugaan pencucian uang yang menyangkut pegawai Kemenkyu maupun pihak ruang. Tim Liputan Ayus melaporkan. Pemirsa, hari ini PPATK menggelar rapat kerja dengan Komisi 3 DPR di tengah adanya transaksi Rp300 triliun yang diduga janggal di Kementerian Keuangan. Dan kita akan langsung melihat bagaimana jalannya rapat antara Komisi 3 DPR dan PPATK berikut ini. Jadi ada kejahatan di Departemen Keuangan begitu? Bukan. Dalam posisi Departemen Keuangan sebagai penyidik tindak pidana asal sesuai dengan Pasar 74 Undang-Undang Nomor 8 2010. Disebutkan di situ penyidik tindak pidana asal adalah penyidik TPPU. Dan di penjelasannya dikatakan bahwa Bia Cukai dan Direkturat Jenderal Pajak adalah penyidik tindak pidana asal. Di forum, di ruangan ini juga saya barang bertanya. Laporan-laporan PPATK kepada penegak hukum, itu ada tindak lanjut nggak? Dijawab waktu itu ada yang ditindak lanjuti, ada yang tidak ditindak lanjutin. Kan begitu? Waktu jawaban peipan begitu kan? Dalam kasus 300 triliun lebih ini Mantap kali dipakai Publik melihat Ini TPPU Ada pencucian uang Makanya jadi rame gitu Di rapat komisi 3 ini Saya ingin mempertegas Karena saya berpikir Kalau ini ada sesuatu terhadap Pajak sebagai sumber pendapatan negara Sesudah ini perlu ada pansus DPR untuk keselurusan ini Maka rapat hari ini adalah poin penting untuk ketegasan kepala PPATK Agar pansus ke depan Tidak kayak gosokan maju-mundur-maju-mundur Makanya penegasan bahwa disana dicurgai ada pencucian uang Itu yang paling penting Jadi ada pencucian uang Pak Ipan ya Ada pencucian uang Kami tidak pernah satu kalipun menyatakan tidak ada pencucian uang Tadi dinyatakan disitu tidak ada pencucian uang Saya juga enggak tahu itu statement dari siapa Oke Yang ingin saya lihat Data-data itu akan bisa dikasih ke komisi 3 enggak Agar kita jadi bahan untuk rapat pansus Yang rekap itu Ya karena sudah kami serahkan ke kami eskalasi ke Komite Koordinasi Nasional Informasinya akan diserahkan langsung oleh Pak Ketua Komite Nasional Oh jadi Pak Mahput Pak Mahput yang akan diserahkan Kami bisa minta ke PPATK enggak komisi 3 sebagai mitra Yang juga ya tentunya harus dilaporkan Iya melalui itu Melalui Pak Ketua Komite Pak Ketua Komite Iya PPATK tidak bisa langsung memberikan ke Komisi 3 Bisa tapi sekarang karena sudah kita ke Ketua Komite Beberapa kali dalam case per case kita pernah serahkan kepada Komisi 3 Iya Fotokopinya enggak bisa Foto bisa saja Oh bisa Jadi saya ingin saya tegaskan Data-data yang berkaitan dengan itu bisa diminta Komisi 3 kepada PPATK Iya rekapnya bisa ya Oke Karena ini penting Jangan sampai hari ini cuma bicara 300 triliun Tapi recehannya itu dimana aja nih Kita Ini bicara tentang sumber pendapatan negara APBN kita minus terus Ternyata tikusnya ada di sana Maka informasi PPATK Itu jadi sangat penting Bagi Komisi 3 dan masyarakat Untuk melihat Berapa banyak Yang dimainkan Ya oleh Departemen Keuangan Nah data ini Sekretariat Kirim surat untuk diminta agar kita lihat Ya agar Kedepan kita bisa lebih jernih melihatnya Bukan angka 300 triliun lebih aja Tapi kita akan lihat Materi substansinya daripada 300 itu Kenapa? Kalau dilihat laporan Beberapa kali rapat kita dengan PPATK PPATK ini kan sangat bagus Luar biasa Proaktif Selalu memberikan informasi yang bagus Kepada penegak hukum Tapi sebaliknya Penegak hukum Tidak terlalu sedus Ya Merespon tentang catatan-catatan PPATK Ya Ini juga tolong sekretariat dicatat Rapat-rapat kita Dengan mitra Kejaksaan Kepolisian KPK Kita akan tanya ini Ya Agar ke depan Apa catatan-catatan yang diberikan PPATK Itu jadi dasar juga Di samping Rekomendasi-rekomendasi BPK Agar ini bisa jadi bahan rapat-rapat kita Dalam rangka Penegakan hukum Dalam rangka Meningkatkan Pendapat negara Untuk mencegah kebocoran-kebocoran Yang ada di sektor Penegakan hukum Kalau tadi dibilang bahwa ini ada Unsur pencucian uang Ada pertanyaan Yang bukan wilayah PPATK Ada wilayah Polisi Ada wilayah Kejaksaan Agung Ada wilayah KPK Jadi data yang ingin Saya minta Nanti adalah Ya pemirsa Tadi adalah Cuplikan dari Rapat Dengar pendapat Yang digelar Komisi 3 DPR Dengan PPATK Terkait Temuan Transaksi Senilai 300 triliun rupiah Yang dilakukan oleh Pegawai Kementerian Keuangan Tadi pimpinan Komisi 3 DPR Desmond Mahesa Juga mempertanyakan Status Dari Transaksi Keuangan Yang ditemukan oleh PPATK Termasuk Dengan Adanya Indikasi pencucian uang Yang ditemukan oleh PPATK Terhadap transaksi Senilai 300 triliun Tersebut